Benarkah Jimin gak mau melukai titan TVman? Duel Jimin melawan 3 titan di episode 73 part 2 kemarin ternyata diluar perkiraan guys 3 titan terkuat milik aliansi melawan 1 orang Jimin yang biasanya bodoh dan masih gak bisa menang Dan ini aneh banget Dan sudah jelas bahwa semua karena campur tangan Secret Agent yang kemungkinan besar membantu Jimin Tapi apa tujuan Secret Agent nolongi Jimin ya? Sampai ngebuat 2 titan hampir meninggoy Di video kali ini kita akan analisa semua rahasia tersembunyi Secret Agent Dan apakah dia berpihak ke Jimin atau aliansi Dan video kali ini bakal seru banget guys Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis ya Ada banyak hal aneh saat duel Jimin dengan 3 titan Yang pertama adalah bola laser Jimin yang berwarna kuning dan hijau Yang kena intikor TVman Titan di awal video Dan bisa kita lihat sesudarnya semua serangan TVman Titan meleset Yang pertama saat dia berniat ngehantam Jimin tapi meleset dan justru titan TVman jatuh ke tanah Ini agak memandukan sih guys Terus kedua saat ada skibidi parasit yang mau merasuki titan Speakerman Ada laser ungu dan itu pasti dari TVman Titan Dia berniat ngabisin skibidi parasit itu tapi ternyata meleset juga guys Dan titan Speakerman pun dirasuki Kemudian serangan pedangnya juga meleset Dan saat dia ingin ngehantam Jimin untuk kedua kalinya juga meleset lagi Dan si titan jatuh ke tanah Dan semua ini bukan kebetulan guys Tapi sudah direncanakan dengan baik oleh Jimin Coba kalian lihat Saat duel baru dimulai Jimin memilih menghadapi titan TVman terlebih dulu Dan dia membiarkan dua titan di belakangnya Lalu Jimin nyerang laser ke arah titan TVman Karena Jimin sudah tahu bahwa si titan bakal nyerap serangannya dengan intikornya Setelah itu Jimin mengirim bola laser hijau yang tepat mengenai si titan Dan efeknya bisa kalian lihat sendiri Di sepanjang duel titan TVman sama sekali gak bisa nyerang Jimin Dan aku sudah bahas di video sebelumnya guys Bahwa bola laser kuning dan hijau ini memang berisi sebagian kekuatan milik Secret Agent Dan di akhir duel Jimin berkata You need me Yang artinya kau butuh aku Dan titan TVman menjawab Hanya butuh kepalamu Ada yang aneh disini guys Dan setelah aku tonton videonya berulang-ulang Ternyata Jimin seperti gak mau melukai TVman Titan Coba lihat adegan ini guys Saat si titan terbang dan berniat menghantam Jimin Wajah Jimin terlihat takut dan terkejut Lalu dia mundur dan menghindar Bukannya nembak laser ke arah titan TVman Ada teori yang gila banget nih guys Bahwa Jimin memang sengaja gak mau melukai badan titan TVman Karena dia mengincarnya Bisa jadi dengan 3 kontenar lagi yang tersisa Jimin akan berubah jadi Jimin Titan Dan mungkin dia butuh badan titan TVman Untuk dicultikan badannya yang baru Dan mungkin titan TVman juga sudah tahu hal ini Karena diberitahu oleh Secret Agent Pada saat sinar hijaunya ini menyala terang guys Karena itu saat Jimin berkata You need me Titan TVman menjawab Hanya butuh kepalamu Mungkin saja saat duel nanti Jimin akan memancing titan TVman Agar dia ngelepas semua kepala TVnya Lalu Jimin bakal mengambil alih badannya guys Wah ngeri banget Bagaimana menurut kalian tentang teori ini Mungkin terdengar aneh banget ya Tapi bagaimana seandainya itu beneran terjadi Titan TVman tapi punya kepala Jimin Aneh banget gak sih guys Dan mungkin saja itu adalah cara Untuk bisa ngalahin Astro Toilet Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan kasih like juga subscribe guys Agar kalian gak ketinggalan Semua easter egg dan informasi menarik Dari Skibi Di Toilet